Oke, selamat siang Bapak Ibu Di sini saya sekarang berada bersama dengan Coach Agus dan Bu Ingrid Kenapa saya memanggil beliau Coach Agus? Karena memang beliau adalah salah seorang pemilik dari Action Coach di Surabaya Jadi pemilik franchise Action Coach di Surabaya Dan juga pemilik atau firm owner dari Profit Action Coach di Surabaya Oke, selamat siang Coach Agus dan Ibu Selamat siang Pak Ima Ya, saya senang sekali bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Coach Agus dan Ibu Untuk mendengarkan nih, sudah tidak sabar sharingnya bagaimana Coach Agus melihat Putri Coach Agus dan Ibu Jingjing ya, setelah mengikuti program kami yang bernama Insanience for Kids Oke, Insanience for Kids ini yang kami amati sangat bermanfaat ya Yang pasti sangat menyenangkan karena Jingjing suka sekali dengan pelatihannya itu sendiri Jadi dia cerita banyak sekali, seneng sekali, bahkan sampai ikut dua kali Dia meminta sendiri untuk ikut yang kedua kalinya Nah, manfaat yang kami rasakan buat Jingjing yang kami lihat dia jadi tahu jadi dirinya siapa Dia mengambil metafora dia adalah Dolphin Nah, sempat kami tanya kenapa kok Dolphin Dia bilang Dolphin itu baik hati Kemudian juga suka menolong, lucu temannya banyak Itu yang saya lihat identitas yang melekat di dalam dirinya dia Nah, jadi manfaat yang lebih buat kami itu adalah sebagai orang tua ini Kadang kalau Jingjing ini ada problem, ada masalah yang membuat dia sampai sedih Atau mau jengkel, marah gitu Kita dengan cepat bisa membuat dia bisa recover lagi Dengan mengingatkan bahwa Jing, kamu ini dengan Dolphin Dolphin itu kan lucu, ramah sekali, disukai banyak orang Nah, itu dengan cepat dia bisa pulih kembali Selain itu kalau hubungan dengan adiknya Kadang kalau lagi ada agak konflik gitu Nah, kita dengan mudah untuk mengingatkan Hanging, namanya Dolphin itu kan bersahabat sekali Saling suka saling menolong Nah, itu dia dengan mudah bisa pulih ke keadaannya yang memang sebenarnya kita inginkan itu Jadi ini sebuah pelatihan yang sangat-sangat bernampaan Wah, luar biasa ya Terus, apakah ada Gus Agus sama Ibu melihat juga perubahan positif, manfaat positif dari pengolahan emosi ya Emosi Jingjing, apa ada dampak manfaat positifnya Gus Agus? Sangat bermanfaat ya, jadi dia lebih bisa mengendalikan emosi Ya, kadang memang marahkah atau merajuk lah istilahnya Tapi itu dengan cepat bisa kembali Jadi beda, sebelum dan sesudah itu berbeda Oke, apakah juga bisa mempengaruhi dari tingkat pendidikan atau prestasi di sekolahnya? Prestasi bagus sekali kalau saat ini Jingjing Jadi yang saya lihat, pasti ini ada efeknya juga Karena kepercayaan dirinya juga lebih tinggi lagi Hmm, gitu ya Apakah juga ada efek yang Pak Gus Agus sama Ibu Ingrid ya Rasakan di dalam keluarga dari perubahan Jingjing seperti ini ya Secara tak langsung mungkin kepada kondisi keluarganya Gus Agus sama Ibu? Kalau terhadap keluarga memang, ya seperti tadi itu Kita lebih memudahkan untuk berkomunikasi Jadi membuat Jingjing ini jadi bisa lebih mudah menerima adiknya Seperti itu Hmm, gitu ya Jadi kadang kalau, ya namanya kakak adik, kadang ada konflik saling marahan gitu Jadi cepat sekali untuk pulih Oke Terus, berdampak enggak Gus Agus dengan bisnis Anda sebagai seorang coach gitu ya Artinya gini Dengan kondisi anak yang sudah lebih bagus dalam pengolahan emosinya Itu lebih memudahkan Anda di dalam menjalankan bisnis Anda di luar Apakah itu mengefek gitu ya, Gus Agus? Yang saya lihat gini Kalau pemahaman tentang apa yang dibawa di dalam Instance Change for Kids ini Ini sudah dibawa oleh pengusaha sejak kecil Dipahami sejak kecil Seharusnya dia level suksesnya pasti jauh lebih tinggi Karena dia sejak awal sudah memiliki identitas yang tepat Identitas yang positif Sekaligus juga punya komunitas yang bagus Jadi yang saya amati Karena dalam perjalanan saya memberikan coaching untuk para pengusaha Ada banyak pengusaha yang punya identitas diri yang salah Punya keyakinan yang salah Yang menghambat perkembangan bisnis mereka sendiri Seandainya ini sudah sejak kecil itu mereka ditanamkan yang benar Otomatis bisnis mereka pasti akan berbeda Itu yang saya rasakan Makanya Instance Change for Kids ini harus diikuti dengan anak-anak kita Oke Kalau begitu terima kasih sekali kepada Gus Agus Atas kesedihan ya Bersama ibu untuk berbagi pada kami semuanya Oke sukses untuk Anda Terima kasih Oke Bapak ibu Selamat siang bapak ibu Disini saya sekarang berada bersama dengan Gus Agus dan Bu Ingrid Kenapa saya memanggil beliau Gus Agus Karena memang beliau adalah salah seorang pemilik dari Action Coach di Surabaya Jadi pemilik franchise Action Coach di Surabaya Dan juga pemilik atau firm owner dari Profit Action Coach di Surabaya Oke selamat siang Gus Agus dan Ibu Selamat siang Saya senang sekali bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Gus Agus dan Ibu Untuk mendengarkan nih sudah tidak sabar sharingnya bagaimana Gus Agus melihat putri Gus Agus dan Ibu Cing-Cing ya Setelah mengikuti program kami yang bernama Instant Change for Kids Oke Instant Change for Kids ini yang kami hamati sangat bermanfaat ya Yang pasti sangat menyenangkan karena Cing-Cing suka sekali dengan pelatihannya itu sendiri Jadi dia cerita banyak sekali, senang sekali, bahkan sampai ikut dua kali Dia meminta sendiri untuk ikut yang kedua kalinya Nah manfaat yang kami rasakan buat Cing-Cing yang kami lihat dia jadi tahu jadi dirinya siapa Dia mengambil metafora dia adalah Dolphin Nah sempat kami tanya kenapa kok Dolphin Dia bilang Dolphin itu baik hati Kemudian juga suka menolong, lucu temannya banyak Ya itu yang saya lihat identitas yang melekat di dalam dirinya dia Jadi manfaat yang lebih buat kami itu adalah sebagai orang tua ini kadang kalau Cing-Cing ini ada problem Ada masalah yang membuat dia sampai sedih atau jengkel, marah itu Kita dengan cepat bisa membuat dia bisa di cover lagi Dengan mengingatkan Dolphin Cing-Cing kamu ini dengan Dolphin, Dolphin itu kan lucu ramah sekali disukai banyak orang Nah itu dengan cepat dia bisa pulih kembali Selain itu kalau hubungan dengan adiknya kadang kalau lagi ada agak konflik gitu Nah kita dengan mudah untuk mengingatkan Hedging namanya Dolphin itu kan bersahabat sekali, saling suka saling menolong Nah itu dia dengan mudah bisa pulih ke keadaan yang memang sebenarnya kita inginkan itu Jadi ini sebuah pelatihan yang sangat bermanfaat Wah luar biasa ya Terus apakah ada Kus Agus sama Ibu melihat juga perubahan positif, manfaat positif dari pengolahan emosi ya Emosi Cing-Cing apa ada dampak, manfaat positifnya Kus Agus Sangat bermanfaat ya Jadi dia lebih bisa mengendalikan emosi Ya kadang memang marahkah atau merajuk lah istilahnya Tapi itu dengan cepat bisa kembali Jadi beda, sebelum dan sesudah itu berbeda Oke, apakah juga bisa mempengaruhi dari tingkat pendidikan atau prestasi di sekolahnya? Prestasi bagus sekali kalau saat ini cing-cing Jadi yang saya lihat pasti ini ada efeknya juga Karena kepercayaan dirinya juga lebih tinggi lagi Hmm gitu ya Apakah juga ada efek yang Pak Kus Agus sama Ibu Ingrid ya Saya rasakan di dalam keluarga dari perubahan cing-cing seperti ini ya Secara tak langsung mungkin kepada kondisi keluarganya Kus Agus sama Ibu Kalau terhadap keluarga memang ya seperti tadi itu Kita lebih memudahkan untuk berkomunikasi Jadi membuat cing-cing ini jadi bisa lebih mudah menerima adiknya seperti itu Hmm gitu ya Jadi kadang kalau ya namanya kakak adik kadang ada konflik saling marahan gitu Jadi cepat sekali untuk kulitnya Oke Terus berdampak nggak Kus Agus dengan bisnis Anda sebagai seorang coach gitu ya Artinya gini Dengan kondisi anak yang sudah lebih bagus dalam pengolahan emosinya Itu lebih memudahkan Anda di dalam menjalankan bisnis Anda di luar Apakah itu mengefek gitu ya Yang saya lihat gini Jadi kalau pemahaman tentang apa yang dibawa di dalam instant change for kids ini Ini sudah dibawa oleh pengusaha sejak kecil dipahami sejak kecil seharusnya dia level suksesnya pasti jauh lebih tinggi Karena dia sejak awal sudah memiliki identitas yang tepat Identitas yang positif Sekaligus juga punya komunitas yang bagus Jadi yang saya amati Karena dalam perjalanan saya memberikan coaching untuk para pengusaha Ada banyak pengusaha yang punya identitas diri yang salah Punya keyakinan yang salah Yang menghambat perkembangan bisnis mereka sendiri Seandainya ini sudah sejak kecil itu mereka ditanamkan yang benar Otomatis bisnis mereka pasti akan berbeda Itu yang saya rasakan Makanya instant change for kids ini harus diikuti dengan anak-anak kita Oke Kalau begitu terima kasih sekali kepada Kus-Akus Atas kesediahannya ya bersama Ibu untuk berbagi kepada kami semuanya Oke sukses untuk Anda Terima kasih